hai oke ini btc kita merah dan secara otomatis ketika btc merah itu kawan-kawan yang lain juga ikut merah lihat SRP jadi tak berdaya metik yang sempat naik ke 33 ini turun lagi ethereum juga menurun dan cardano meskipun sedang menunjukkan project converter ke ethereum ya merah semualah ini menjelang akhir pekan dan ya untuk kalian yang sudah pegang koinnya untuk saat ini ya bagusnya kalian di staking aja ya karena menurut prediksi ini sampai selesai liburan ini pasar kita sedang merah guys bulan Desember ini ya karena ini menjelang Hari Raya Natal ya ikan mau liburan orang-orang pada take profit semua gitu ya jadi saat ini btc ke 48 dan bisa jadi nanti bisa kebalik 47 lagi gitu ya ya ini sih prediksi saya itu ya karena sudah mau menjelang akhir tahun dan menjelang Hari Raya seperti kemarin bulan Mei itu Hari Raya juga dia mengalami penurunan ya atau pasarnya beris kalau lihat di market capnya ya sama saja ini merah secara keseluruhan yang SRP walaupun ada kenaikan tetapi itu tidak sampai satu dollar ya malah turun dari sebelumnya siwa ini ya semakin turun tetapi kalian ingin serok ya tidak masalah itu keputusan kalian ya tapi ya yang lebih bagus ini apalah Cardano gitu ya karena Nikon semakin hari semakin melebarkan sahabatnya terutama untuk teknologi-teknologinya gitu ya jadi yang pertama itu kalau kita melihat Bitcoin ini mencerminkan pasar pra penembusan 2007 jadi ini sempat ke Rp47.500 kemarin ini mencerminkan pasar bul awal 2017 ya walaupun ini prediksinya ya jadi pada analis ini setuju bahwa harga Bitcoin ini akan ada sekitar Rp40.000 sampai harga Rp55.000 gitu ya nah ini ya ini predisi untuk berkuin tapi kalau kita melihat di Cardano nya jadi Cardano ini sudah melakukan percobaan komputer jaring Ethereum untuk dimigrasi ke Cardano di Cardano telah menandai peruncuran komputer ERC20 pertamanya proyek yang sedang dikerjakan akhirnya mencapai tonggak peruncuran dibantu dari IOG oke jaringan akan mendukung migrasi token ERC20 dari ETH ke blockchain Cardano wow ini luar biasa ini biasanya kan kalau jaringan itu ETH ke ETH tetapi ini Cardano membuat jaringan yang dapat dikirim dari ERC20 atau ETH ke blockchain Cardano gitu ya nah ini ya ini lumayan bagus makanya kalau kalian pegang Cardano untuk jangka panjang itu tidak khawatir karena mereka fundamentanya bagus tim di belakangnya pun bagus ya karena didukung juga oleh seorang pengembang yang dihormati juga di dunia blockchain dan mereka dia adalah salah satu pendukung salah satu pendiri ETH ya si Hoskinson nah Cardano juga bersiap untuk defy gitu ya jadi hampir dilahap semua sebetulnya Cardano ini paket lengkap lah kalau kalian sudah pegang Cardano ya nah ini Cardano juga ya walaupun sekarang sedang memproses jaringan teknologi-teknologi terbaru malah mereka itu punya pandangan ke depan nanti apabila terjadi komputer kuantum ya ini mereka sudah mulai memikirkan itu ya memikirkan Cardano untuk menjadi tahan tentang serangan komputer kuantum nah komputer kuantum ini menurut penciptanya Charles Hoskinson ya karena komputer kuantum ini kalau tidak salah kalau kalian sering nonton film bisa dari waktu ini ke waktu yang itu ya gimana ya jadi di tempat ini di tempat satu ke tempat yang lain gitu ya berpindah-pindah tempat gitu ya nah ini yang dikatakan oleh pendiri Cardano jadi komputer kuantum ini memang belum ada ya jadi tetapi ya bisa jadi karena ilmuwan kita ini kan sering atau sedang menciptakan sesuatu gitu ya sedang meneliti sesuatu apabila ada komputer kuantum nanti ya Cardano ini sudah dipersiapkan untuk tahan terhadap serangan gitu ya jadi tidak lagi berbicara tentang hacker ya ini tentang komputernya jaringan komputernya jadi itu yang dimulai dibuat oleh Charles Hoskinson jadi buat kalian pegang Cardano ya kalau turun ya kalau kalian ingin serok ya kalian serok lagi lah ya gitu tapi ini bukan ya bukan ajakan untuk membeli atau menjual silahkan kalian analisa sendiri jadi jangan sampai kalian telan mentah-mentah gitu ya tapi inilah kenyataannya pasar kita sedang ya sedang merah guys jadi pas merah ini ya salah satu yang bisa kita lakukan ya staking ya apabila kalian ada di platform seperti Binance, Strip, Tokocrypto dan sebagainya ya kalau di Indodark itu tidak ada staking kalau tidak salah saya gitu ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini maaf tersingkat saja ini karena saya masih ada kerjaan yang harus dilakukan semoga kalian salam keadaan sehat, salam cuan, salam sadis, asset crypto, asset masa depan see you guys